Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ayat Inti Honest 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Lebih seribu tahun lamanya bangsa Yahudi telah menantikan kedatangan Juru Selamat. Atas peristiwa ini, mereka telah meletakkan harapan-harapan mereka yang paling gemilang. Dalam nyanyian dan nubuatan, dalam upacara baik suci dan perbaktian di rumah tangga, mereka telah memuja-muja namanya. Namun pada kedatangannya, mereka tidak mengenal dia. Buah hati sorga itu bagi mereka adalah sebagai tunas dari tanah kering. Adapun ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Dan mereka itu tidak melihat dalam dirinya kecantikan rupa sehingga mereka harus merindukan dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Yesaya 53 ayat 2, Yonez 1 ayat 11 Namun demikian Allah telah memilih Israel. Ia telah memanggil mereka untuk memelihara di antara manusia pengetahuan tentang hukumnya dan tentang lambang-lambang dan nubuatan-nubuatan yang menunjuk kepada Juru Selamat. Ia menghendaki agar mereka menjadi mata air keselamatan bagi dunia. Sebagaimana Abraham di negeri pengembaraannya. Sebagaimana Yusuf di Mesir dan Daniel di Istana Babel. Demikian juga seharusnya orang Ibrani di antara segala bangsa. Mereka harus menyatakan Allah kepada umat manusia. Dalam panggilan kepada Abraham, Tuhan telah berfirman, Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 2 dan 3 Ajaran yang sama telah diulang-ulangi dengan perantaraan Nabi-Nabi. Sekalipun sesudah Israel dilemahkan oleh peperangan dan perhambaan, masih juga janji itu milik mereka. Maka sisa-sisa Yaakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan seperti deras hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Mika 5 ayat 6 Mengenai baik suci yang di Yerusalem, Tuhan menegaskan dengan perantaraan Yesaya, Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayat 7 Tetapi bangsa Israel menetapkan harapan mereka pada kebesaran duniawi. Sejak mereka masuk ke negeri kanaan, mereka telah menyimpang dari hukum-hukum Allah, lalu mengikut jalan bangsa-bangsa kafir. Sia-sialah Allah mengirim amaran kepada mereka dengan perantaraan Nabi-Nabinya. Sia-sialah mereka menderita kesengsaraan akibat penindasan bangsa-bangsa kafir. Setiap reformasi disusul oleh kemurtaran yang lebih besar. Sekiranya Israel sudah setia kepada Allah, niscaya ia sudah dapat melaksanakan maksudnya oleh kehormatan dan kemuliaan mereka. Mari kita renungkan lebih dalam. Jika saya adalah warga negara Israel Rohani, bagaimanakah saya dapat berhasil terlepas dari kegagalan Israel kuno? Bagaimanakah saya bisa mengungkapkan Tuhan kepada mereka yang saya temui hari ini? Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Mari berdoa. Bapak Surgawi kami datang dengan penuh syukur karena penyertaanmu yang sempurna yang kami rasakan sampai detik ini. Kami tetap memiliki waktu untuk merenungkan firmanmu. Kiranya engkau mau teraihkan setiap firman yang sudah kami terima. Dan biarlah, engkau akan tetap arahkan kami untuk selalu melakukan yang terbaik baik kemuliaan nama Tuhan. Kami akan berkarya bagimu hari ini. Pegang tangan kami Tuhan dan tuntun langkah kami kepada jalan-jalanmu. Apa saja yang akan kami jumpai untuk kami kerjakan. Kami percaya kerja kami bekerja dengan engkau. Engkau akan berikan kesuksesan kepada kami. Oh Bapak di sorga, kami hanya mengandalkan engkau dalam perjalanan iman kami selanjutnya. Karena itu, hamba menyerahkan semua anak Tuhan dalam setiap pergumulan hidup yang mereka hadapi. Hamba serahkan di dalam tanganmu. Ini doh hambamu dalam nama Yesus. Amin.